Situs asing berbasis New York, Amerika Serikat akan melelang Kepulauan Widi mulai minggu depan. Terdapat lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi yang tersebar di kawasan seluas 10.000 hektare. Dengan adanya lelang tersebut, Indonesia disebut akan menghadapi masalah lingkungan. Hal tersebut telah disampaikan oleh Koordinator Nasional di Destreksi Fishing Watch Indonesia, yakni Muhammad Abdi Suhufan. Ia meminta pemerintah Indonesia untuk menyelidiki lelang tersebut. Pasalnya lelang itu telah menimbulkan kontroversi dan menarik perhatian publik Indonesia. Menurutnya, meskipun pembangunan direncanakan untuk pelindungan lingkungan, kepemilikan pribadi atas pulau-pulau tersebut akan berdampak bagi masyarakat setempat secara sosial dan ekonomi. Ia juga mengatakan pelelangan tersebut akan berdampak sosial, yakni melampaui manfaat lingkungan yang diharapkan. Diketahui, hukum Indonesia menyatakan non-warga negara Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, pembelian kepulauan Widi bisa disiasati dengan membuat pemilik akhirnya mengakuisisi saham di PT Leadership East Iceland Indonesia. Wakil Presiden Eksekutif untuk Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, yakni Charlie Smith, mengharapkan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi besar. Melalui situs asing, pelelangan kepulauan Widi akan dibuka pada 8 Desember, pukul 8 waktu setempat atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelelangan akan berlangsung secara daring hingga 14 Desember 2022. Tidak ada harga dasar, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar 100 ribu dolar AS atau setara dengan 1, miliar rupiah untuk membuktikan bahwa mereka serius. Sebelumnya, kabar pelelangan ini pun membuat TNI langsung bergerak. Mereka mengibarkan bendera merah putih hingga mengecat sebagian rumah warga selaras dengan warna bendera pada minggu 27 November. TNI tersebut merupakan anggota Kodim 1509 Labuha Halmahera Selatan. Pengembaran bendera tersebut sebagai bentuk protes dengan adanya rencana pelelangan Pulau Widi di situs asing yang berbasis di Amerika Serikat. Danim 1509 Labuha Letkolka Fromi Pranikotan Sitompul pun akhirnya buka suara. Menurutnya, pihaknya mengerakkan 1 SST yang dikomandai dan Ramil 150904 Mafa Letda Infanteri Samuel Anu. Promi mengatakan kegiatan yang dilaksanakan di Pulau Widi itu untuk menegaskan kembali bahwa Widi tidak diperjual belikan. Hal itu tertuang dalam undang-undang dan dijelaskan. Hanya bisa dikelola secara berkala dan berizin resmi. Pasalnya, Kepulauan Widi sendiri berada di wilayah konservasi terumbuk karang, bakau, dan ikat. Romi menyebut TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 150 Labuha, hanya mengamankan aset milik negara guna menjaga kedaulatan negara. Selain itu, sebagai tanda bahwa TNI tak main-main dengan kedaulatan negara Indonesia. Terima kasih telah menonton!